Ibu Mayang, nantikan dia! Yudah, lepasin, nak! Lepasin dia! Lepasin dia! Dia wanita jahat, nak! Dia harus bertanggung jawaban semua terbuatannya terhadap kita, nak! Mama ibu kandung kamu, nak! Ya, memang anda ibu kandung saya! Tapi yang ngebesarin gua siapa, ha? Yang sayang dan cinta sama gua selama ini siapa? Yang berkorban buat gua siapa? Ibu! Ibu yang ada selama ini! Jadi sekarang, Bu Mayang, Gua gak akan ngebiarin Bu Mayang memenjarakan ibu gua! Mama ibu kandungmu, nak! Mama yang mengandung kamu selama sembilan bulan! Mama juga yang telah melahirkan kamu! Perjuangan antara hidup dan mati! Tapi perempuan ini mengambil kamu dari mama Di saat mama pinsah dan mama gak berdaya, nak! Dia jahat sama kita, nak! Dia jahat sama kita! Nah! Mama ini jahat, nak! Dia tegap pisahin kamu sama mama! Ibu kandung kamu sendiri! Kalau aja wanita, tapi ini gak ambil kamu dari mama! Kamu masih sama mama, nak! Hidup kamu pasti akan lebih baik sekarang! Kamu akan hidup seperti abang kamu, abang Arya! Gak seperti ini, nak! Terus buat apa, Bu Mayang? Hah? Buat apa? Biar gua bisa tumbuh jadi laki-laki yang tall seperti Arya! Seperti anaknya Bu Mayang! Hah? Enggak, maaf! Gua lebih baik jadi Yuda sekarang! Dan tolong garis bawah ini, Bu Mayang! Ya? Gua gak pernah menyesal jadi Yuda! Gua gak pernah menyesal jadi anak dari seorang ibu yang sangat miskin dan seorang pencuri! Gak menyesal gua! Karena apa? Karena selamain dari kecil sampai gue sekarang, ya? Gua dapat kasih dan cinta itu dari ibu gue! Bukan dari lu, Bu Mayang! Bukan dari keluarga yang kaya, sukses, seperti keluarga anda! Dan tolong jangan sekali-kali menyebut ibu saya dengan nama Wanita Napi! Masal ibu tahu ya? Ibu saya bisa dipenjara itu bukan karena kesalahannya sendiri! Itu karena kesalahan gue! Gue yang bunuh bapak gue! Gue yang lempar botol itu ke kepala pake bengsek itu sampai dia mati! Tapi ibu gue ngakuin semuanya! Ibu gue ngakuin semuanya buat apa? Hah? Karena ibu gue pengen ngelindungin gue, anaknya! Anak yang dia sayang! Tapi itu bukan membuktikan dia sebagai ibu yang jelek! Bukan, Bu Mayang! Itu malah membuktikan kalau dia adalah ibu yang sempurna buat gue! Ibu yang berkorban buat gue! Ibu yang ada buat gue selama ini! Yang membesarkan gue! Jadi tolong, Bu Mayang! Tolong biarin gue sama ibu gue pergi dari sini! Jangan, nah jangan, Yuda! Mama minta tolong, sayang! Mama udah kehilangan kamu berpuluh-puluh tahun sekarang! Jangan kembali, Mama, nak! Jangan, Yuda! Mama janji, nak! Mama janji gak akan mencerahin dia! Tapi tolong, ya! Tolong, Yuda! Kembali ke Mama, nak! Mama gak bisa dipisahkan lagi sama buah hati, Mama! Tolong, nak! Tolong, nak! Bahkan Mama gak tahu Yuda selama ini ada! Maafin Mama juga, nak! Tapi tolong jangan tinggalin Mama, nak! Tolong, nak! Bu Mayang, selama ini Bu Mayang udah bahagia kan! Hidup dengan satu anak, kebanggaan nih Bu Mayang itu! Jadi yaudahlah, hidup dengan kenyataan yang ada! Kenyataan yang udah terjadi, biarin aja! Lupain gue, Bu Mayang! Anggep gue udah mati! Anggep gue udah gak ada di dunia ini! Bu Mayang, takdir udah memisahkan kita berdua! Jadi tolong, jangan coba mempersatukan kita lagi ya! Gak ada bunanya, Bu Mayang! Yuda, Yuda! Jangan pergi! Saya! Saya jangan pergi, nak! Bukan takdir yang bisa kita! Berapa ada di episode kita, Yuda! Yuda, jangan pergi, nak! Aku anak-anak, mana! Bukan takdirnya dia! Dia jangan sama kita, Yuda! Yuda, jangan pergi, nak! Yuda, jangan pergi! Yuda! Yuda! Buat penonton setia SCTV, kalau ini ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta, tenang aja! Kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV, itu di video lho! So, download aplikasi video sekarang juga!